Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menyerah Udahlah Nga Din, terima cinta aku Dan aku akan selamatin Isyan Aku gak akan pernah cintain Cukup Radin Pergi jauh kamu dari hidup aku Gak perlu kamu deket-deket lagi Di hati aku cuma ada Isyan Aku mencintai suamiku Dan gak ada tempat buat orang lain Tanpa penawar racun yang kamu beri untuk aku Aku bisa cari sendiri Dengar ya Nga Din Bisa ularku adalah bisa yang paling berbahaya di dunia Gak ada yang punya penawarnya Dan hanya bisa ularku lah yang bisa jadi penawar ya Nga Din Nga Din Aku sayang sama kamu Dan aku gak mau menyakiti kamu Nga Din Tapi aku akan tunggu sampai kamu tinggalin Isyan Dan kamu akan memohon supaya aku selamatin Isyan Aku gak akan pertinggalin Isyan Gak akan Nadine Ya Mama Nadine Mama minta maaf Mama harus ambil keputusan ini Karena Mama gak punya pilihan lain Jadi Isyan bener akan menikah sama Bella Kamu kan tau keadaan Isyan sekarang Isyan sedang sakit Tapi kalau dia gak menikah sama Bella Tante Sylvie akan melaporkan Isyan ke polisi Mama Bukannya Nadine gak sayang sama Isyan Tapi gak ada cara yang lain ya Mama Selain Isyan menikah dengan Bella Tapi kita gak punya bukti Sementara Bella punya bukti Semua orang juga liat Kalau Isyan itu ada di kamar Bella malam itu Dan kamu juga sendiri liat kan Tapi Nadine denger sendiri ma Kalau Bella itu sengaja ingin menjebak Isyan Tapi itu gak kuat Nadine Yaudah yuk Sekarang kita pergi ke rumah sakit ya Mama ya Soalnya katanya penghulunya udah jalan Mama pergi dulu ya Mama Jangan pernah menikahkan Isyan dengan Bella Mama Isyan juga gak pernah mencintai Bella Nadine juga pernah denger kalau Isyan itu hanya dijebak sama Bella Mama Nadine Kamu jangan fitnah ya Dan jangan coba-coba menghalangi pernikahan Bella dengan Isyan Karena Isyan sudah mengambil keperawanan Bella Kamu harus tau itu Bella bohong Tante Saya gak percaya itu Kamu bohong Ben Yaudah yuk kita jalan Mama ya Yuk kita segera ke rumah sakit Ayo mbak Madine Kamu gak akan bisa milikin Isyan selamanya Nanti setelah aku menjadi istrinya Isyan Aku pastiin Isyan aku usir kamu ke jalanan Aku harus segera menyadarkan Isyan Ini usaha terakhirku Aku harus keluarkan bisa ularan Apapun risikonya Aku gak peduli Aku harus bergerak cepat Sebelum Bella menikahi Isyan Isyan harus sembuh dari rumahnya Nadine Tara Bantu aku Aku gak bisa menolong Isyan Bantu aku keluarin bisa ular di tubuh Isyan Isyan harus sembuh Kalau gak Dia akan dinikahi sama Bella Aku akan bantu Walaupun kita bermusuhan Aku akan bantu kamu Nadine Buru antara Sebelum Bella sama penghulu datang Tidak Mama senang deh sayang Ternyata kamu berjodoh ya dengan Isyan Ya walaupun dengan cara seperti ini sih Silvie Apa gak sebaiknya kita batalin aja Ya Bagaimana jadinya kalau Pernikahan Isyan sama Bella ini Ya karena Isyan gak mencintai Bella Apa? Terus apa jadinya Bella mbak? Kalau seandainya nanti dia hamil Gak ada yang bertanggung jawab Hah? Mbak Tega 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 Kalau kamu nekat menggagalkan pernikahan ini Aku tidak segan-segan melaporkan Isyan ke kantor polisi Dan biar dia membusuk di penjahat Jangan Jangan sungguh Nadine Kamu ikhlasin Ishan ya Menikah sama Bella Mbak Tega Mbak penghulu sudah datang nih Mbak penghulu silahkan tolong nikahkan anak saya Baiklah Ishan... Vamona... Vamon sayang. Kamu harus menikaskar. Vamona... Aku nggak mau nikah sama Bella. Mama tolong. Tolong jangan nikahkan aku sama Bella, Ma. Bagaimana? Apa bisa kita mulai acara hijab kabarnya? Oh, ya tentu saja. Silahkan. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan supaya bisa menggerakkan bibirku. Aku cuma pengen ngomong ke mereka kalau aku nggak mau nikah sama Bella. Seandainya calon mempelai pria tidak sanggup untuk bicara... ...cukup mengganggukan kepala saya. Nanti saya yang akan membantu untuk mengucapkan hijab kabarnya. Saudara Ishan, terima nikah dan kawinnya Bella Setiani binti Rudy... ...dengan mas kawin tersebut tonight. Aku nggak pernah mau menikah sama kamu Bella. Istriku cuma satu. Cuma Nadine. Cuma dia satu-satunya wanita yang aku cinta. Tidak. Eh, Pak Penghulu. Kalau dia diem aja, ya itu artinya setuju. Udah-udah nggak usah dibikin repot deh. Mama. Lihat mata Ishan, Mama. Lihat dong, Ma. Dia. Dia. Mohon maaf. Saya tidak bisa melanjutkan untuk acara pernikahan ini. Jika kondisi mempelai prianya tidak sadar. Karena secara rukun nikah ini tidak sah dan tidak lengkap. Tapi, Pak. Ma. Ma. Mabuk. Ada apa ya? Kenapa menggelak pernikahan tanpa si izin dari pihak rumah sakit? Tolong tinggalkan tempat ini. Tapi, Dok. Silahkan. Tapi... Mas. Perikan aku, kenapa bisa gagal begini sih, Mas? Bukannya semuanya udah diatur? Iya. Mungkin memang belum jodoh kali. Ini semua juga gara-gara kamu ya, Van? Kenapa kamu malah nyawa penghulu kayak gitu? Harusnya kamu beresin dulu dong penghulunya. Supaya bagaimanapun keadaan Ishan, ini tetap sah pernikahannya. Yaudah, yaudah, yaudah. Makanya besok-besok kamu nanya dulu dong, Van. Sayang, sayang mama yang cantik. Sebenernya kalau kamu mau sabar, kamu pasti bisa kok nikah sama Ishan, ya? Salah, aku gak bisa sabar. Yaudah, sekarang kita harus pikirkan matang-matang lagi mengenai pernikahan ini. Jangan sampai gagal untuk yang kedua kalinya. Ngerti? Ishan. Nadine. Mama minta maaf. Semua ini salah mama. Ma. Mama gak boleh kamu kayak gitu. Ini bukan salah mama kok. Mama jangan merasa bersalah ya. Mama. Kamu harus kuat, Nadine. Cinta kalian berdua ini sedang diuji. Mama akan selalu berdoa untuk kalian berdua. Iya. Yaudah, Nadine. Mama tunggu di luar ya, di ruang tunggu. Nanti kalau ada apa-apa sama Ishan, yang tanggil mama. Iya, ma. Ma. Maafkan aku, Nadine. Aku benar-benar menjadi pria yang gak berguna. Sayang. Aku akan mencarikan obat buat kesembuhan kamu. Walaupun aku harus kehilangan nyawa sendiri. Kamu harus sembuh ya. Aku harus mencari penawar untuk Ishan. Mungkin ada petunjuk untukku di kamar ini. Tapi sebelum itu, aku akan buat radit lumpuh sementara. Tidak. Kamu pikir. Kamu bisa kaleng aku. Sekarang kamu terima takdir kamu, Tara. Lepasin aku, Radit. Kau kamu apahin aku? Sekarang aku akan lain nyiapin kamu, Tara. Supaya kamu tidak bisa ganggu hidup Nadine lagi. Dan kamu tidak ikut campur urusanku. Terima kasih. Aku punya dia lebih baik buat nyiapin kamu, Tara. Terima kasih.